Bab 101, Side Story 4, Mendapatkan Restu Bu, itu anaknya ya? Bukan, pasti menantunya ya? Hmm, menantunya ganteng banget loh Bu, mana baik banget ngantar mertuanya belanja di pasar. Andai saja punya anak perempuan, saya pasti akan jodohkan Bu. Hmm, Bu Rizmini, Ibu Nisa, merasa sangat kesal setiap kali berpindah dari pedagang satu ke pedagang yang lainnya. Pertanyaannya selalu sama, menanyakan kehadiran laki-laki muda yang selalu membutuhkannya selama seminggu terakhir ini. Bu Rizmini menetap Siko dengan kesal, sampai kapan anak ini akan membutuhkannya? Apa dengan melakukan hal seperti ini, dipikirnya perasaannya akan luluh? Kemana saja dia selama lima tahun ini? Mengapa baru datang sekarang? Apa dia tahu bagaimana perjuangan Nisa selama ini? Untung saja masih ada laki-laki baik seperti Daniel yang selalu membantu dan menemani keluarga mereka sampai seperti ini. Bu Rizmini, sangat kecewa. Nah, Nisa memilih laki-laki tidak jelas seperti ini. Meskipun laki-laki itu adalah ayahnya Zoe, tapi itu bukan segalanya. Selama ini yang menjadi sosok ayah bagi Zoe adalah Daniel. Namun sekarang, laki-laki baik itu harus menerima kenyataan pahit, melihat Nisa dan ayah Zoe kembali bersama. Bu, belanjaannya biar saya bawakan. Tidak perlu. Bu Rizmini berjalan dengan langkah cepat, sembari membawa penilaian belanjaan yang menemunung. Siko mengikutinya di belakangnya. Dengan cepat, dia mengambil belanjaan ibu dan membawakannya. Kembalikan. Biar saya yang bawakan, bu. Tidak perlu. Tidak apa-apa, bu. Jika kamu pikir dengan melakukan hal seperti ini akan membuat hati ibu lulu. Jawabannya, tidak. Ibu merebut kembali belanjaannya. Dia meninggalkan Siko. Siko tidak patah arang. Dia kembali mengikuti Bu Rizmini dan kembali mengambil barang belanjaan. Setelah berdebat agak lama, akhirnya ibu mengalah dan membiarkan Siko membawa belanjaannya. Ibu melirik Siko yang berjalan di sampingnya. Memperhatikan keseluruhan penampilan Siko dengan seksama. Entah, ibu harus bersyukur atau menyesal. Anak perempuannya dicintainya oleh dua laki-laki yang sangat tampan. Dan sepertinya juga kaya. Ya, meskipun kekayaan bukan segalanya. Bu Rizmini memperhatikan Siko yang menggunakan masker. Bu Rizmini tersenyum kecut. Baru ke pasar saja sudah menggunakan masker. Apa pasar sebau itu? Apa semua anak kaya seperti itu? Oh, tidak, tidak. Daniel tidak seperti dia. Hati Bu Rizmini menjadi kesal. Timbul niat sedikit jahat di dalam hatinya. Ibu melangkah ke kumpulan penjual daging dan ikan. Bau amis dan nyengat langsung tercium. Ibu sengaja berlama-lama di tempat itu. Ingin melihat reaksi Siko. Dan seperti dugaannya, tak berselang lama laki-laki muda itu mulai muntah-muntah hebat. Ibu tertawa dalam hati penuh kemenangan. Tapi tawa itu tak berlangsung lama. Hati Bu Rizmini yang lembut dan penuh dengan jiwa keibuan langsung bergejolak. Melihat laki-laki muda itu tidak berhenti muntah. Bu Rizmini mendekati dan mulai menepuk-nepuk punggungnya. Kamu tidak apa-apa. Siko menjawab dengan gelangan kepala. Perutnya tidak berhenti bergejolak. Bu Rizmini menjadi kasihan padanya. Ayo pulang. Ibu kerokin badannya. Siko menganggukan kepala. Entah muncul dari mana seorang laki-laki muda tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan memapah Siko masuk ke dalam mobil. Laki-laki itu membukakan pintu untuk Bu Rizmini. Siapa kamu? Saya asesan beliau, Bu. Nama saya Vano. Bawa dia bersamamu. Tapi beliau sedang sakit, Bu. Beliau jauh dari Bu Nisa. Tidak ada yang merawat. Kalian pasti sengaja melakukan ini. Tidak, Bu. Tidak. Bu saya ini? Memang sedang tidak enak badan. Tapi beliau memaksa untuk bertemu dengan ibu. Bu Rizmini terdiam. Tampak berpikir. Setelah menimbang-nimbang, pada akhirnya jiwa kemanusiaannya menang. Ya sudahlah. Antakan ibu ke rumah. Kalian pasti tahu rumah ibu. Siap, Bu. Vano menutup pintu mobil sembar tersenyum penuh kemenangan. Sayang, maaf untuk hari ini. Aku tidak bisa pulang. Iya, gak apa-apa sayang. Pekerjaanmu pasti banyak. Iya, lumayan. Besok aku usahakan untuk pulang ya. Jaga diri baik-baik. Titip Zoe dan adik-adiknya. Iya, kamu juga jaga diri baik-baik sayang. Jaga kesehatan ya. Siap sayang. I love you. We love you, Daddy. Mwah. Siku menatap leher ponselnya. Dia sedang mengirim pesan teks pada Nisa. Dia merasa bersalah sudah berbohong sendiri. Seperti ini. Bila dia berkata jujur, Nisa akan melarangnya. Menyuruhnya untuk pergi bersama-sama saja. Siku ingin mendapatkan restu ibu secara langsung. Dia ingin mendapatkan hati ibu dengan caranya sendiri. Dia ingin ibu menerima apa ada dirinya. Bukan karena bujuk rayu Nisa. Siku tersenyum simpul. Setidaknya dia sekarang sudah separuh jalan. Ibu mengizinkannya untuk masuk ke rumah beliau. Hari ini merupakan kemajuan yang besar baginya. Biasanya, ibu akan menutup pintu bila melihatnya datang. Sekarang tidak lagi. Ibu bahkan mengizinkannya untuk tidur di kamar Nisa. Benar-benar kemajuan yang luar biasa. Ternyata sindrom kehamilan simpatik yang dideritanya bisa berguna juga di saat-saat seperti ini. Hihihi. Siku berpura-pura memejamkan mata begitu melihat seseorang datang memutar kena pintu. Bangun, ibu buatin jahe hangat. Ini sedikit akan mengurangi mualmu. Ibu meletakkan jahe hangat di meja dan mengguncang tubuh Siku dengan pelan. Siku pura-pura terbangun dari tidurnya. Dia duduk dan meminum jahe hangat buatan ibu mertua. Terima kasih, ibu. Minumannya enak. Apapun membebek saja. Ibu dengar dari asistenmu kalau kamu sering muntah seperti ini. Iya, ibu. Sejak kapan? Beberapa minggu yang lalu. Coba menghadap ke sana, ibu kuraukin punggumu. Tidak usah, ibu. Jangan membantah. Lepas bajumu. Mendengar nanda pemerintah seperti itu membuat Siku menjadi penurut. Dia melepas baju dan menghadap tembok. Membelakangi ibu. Pelan-pelan aroma minyak angin yang kas dan dinginnya uang logam menyentuh punggungnya. Ibu Rusmi mulai mengeloki punggungnya. Sudah lama kenal Lisa? Iya, ibu. Ketemu di mana? Di kantor. Apa yang kamu sukai dari anak ibu? Anak ibu miskin, tidak punya apa-apa. Pendidikannya juga rendah waktu itu. Iya, iya karena sayang, ibu. Siku, begitu gugup, mendapat pertanyaan seperti itu. Tidak mungkin dia menjawab bahwa dia sudah memperkosa putrinya dan menyianyikan kehidupannya, bukan? Kenapa nisah meninggalkanmu? Apa salahmu? Kenapa kalian menikah tanpa sepengetahuan ibu? Kenapa pernikahan yang sekarang pun kalian tidak memberitahu ibu? Apa kalian benar-benar sudah tidak menganggap ibu sebagai orang tua? Sehingga keberadaan ibu tidak ada artinya apa-apa? Siku tertegun. Mendengar pertanyaan itu, perasaan bersalahnya menghantamnya. Siku tiba-tiba membalikkan tubuhnya. Dia bersucut di kaki ibu resmi. Maaf, maafkan saya, ibu. Saya yang bersalah. Saya sangat bersalah. Nisa sama sekali tidak bersalah. Dan Siku pun menceritakan semua kebenarannya. Dari awal mula dia memperkosa Nisa. Menikahinya secara siri. Keluarganya mengganggu Nisa. Kepergian Nisa dari hidupnya. Depresi yang dialaminya. Penculikan Nisa dan Zoe. Hingga pemaksaan yang dilakukan untuk membuat Nisa agar mau menikah dengannya lagi. Semua salah saya, ibu. Maafkan saya. Saya sangat mencintainya. Saya begitu terpukul saat mengetahui anak kami sudah digugurkan. Tapi pada kenyataannya, anak kami masih hidup. Saya sangat bahagia begitu mengetahui Zoe masih hidup. Saya sangat mencintai mereka berdua. Ijinkan saya untuk bersama mereka, ibu. Siku memegang tangan ibu resmi. Dengan terlalu wajah penuh penyesalan. Dan mata berkaca-kaca. Dia benar-benar berharap ibu resmi mau menerima dirinya yang penuh dengan kekurangan ini. Ibu resmi menetikkan air mata. Dengan semua penjelasan Siku. Dia tidak menyangka putri sulungnya akan mengalami penderitaan yang begitu berat. Demi menghidupi keluarga. Bisa menyimpan semua masalahnya sendiri. Bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kasian sekali nasib putrinya. Bu resmi menangis. Lama bu resmi menangis. Sementara Siku masih duduk bersimpu sembari memegang tangan bu resmi. Meminta pengampunannya. Puas menangis, bu resmi memperhatikan Siku dengan bimbang. Dia tahu bahwa laki-laki muda itu sudah menyesal dengan segala perbuatannya. Itu bisa dilihat dari raut wajahnya. Tapi tetap saja. Gara-gara laki-laki ini rakyat mengalami penderitaan yang panjang. Apa yang harus dilakukannya? Haruskah dia mersuh hubungan mereka? Apa kamu mencintai Nisa? Saya sangat mencintainya, bu. Apa Nisa mencintaimu? Saya rasa dia mencintai saya. Apa kalian bahagia? Kami sangat-sangat bahagia. Hingga rasanya kebahagiaan ke kami ini terasa tidak nyata. Apa kamu berjanji akan mencintai mereka selamanya? Iya. Saya berjanji, bu. Tidak akan meninggalkan mereka? Tidak akan. Tidak akan berbuat kasar lagi? Tidak akan, bu. Menjaga mereka? Tidak akan menjaga mereka dengan nyawa saya, bu. Siko menjawab dengan sungguh-sungguh. Bu Rusmi berkaca-kaca melihatnya. Meskipun menurut kacamata orang tua Daniel merupakan laki-laki yang lebih baik dari Siko. Namun, mau tidak mau, Bu Rusmi harus menerima Siko. Mungkin Tuhan memang sudah menaklirkan putrinya dengan laki-laki seperti Siko. Semoga Daniel bisa mendapatkan wanita yang lebih baik lagi. Bu Rusmi melentangkan tangannya dan memeluk Siko. Bila kalian saling mencintai, saling bahagia, saat bersama, maka yang ibu lakukan hanyalah bersuwi penikahan kalian. Ibu bersuwi kami? Iya. Buat anak dan cucu ibu bahagia. Jangan sakiti mereka lagi. Iya, Bu. Saya berjanji. Terima kasih, Bu. Siko secara spontan memeluk Bu Rusmi yang juga balas memeluknya. Sudah-sudah. Pakai lagi bajumu. Atau mau ibu kulukin lagi. Tidak, Bu. Sudah berisak, dokter. Sudah, Bu. Apa kata dokter? Nisa hamil, Bu. Hah? Nisa hamil lagi, Bu. Itulah kenapa saya mengalami gejalannya. Oh, alah, Le. Saya yang sabar, Yole. Oh, alah, nak. Yang sabar, ya, nak. Bu Rusmi memeluk Siko. Selamat, ya, nak. Ibu ikut senang mendengarnya. Kapan kamu pulang? Ibu mau ikut kalian? Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune. Selamat tak ? Tidak. Oleh.